Buat kamu di sini yang menggunakan AI untuk menulis copywriting dan kamu bingung gitu kan Gimana caranya kita mengoptimalkan AI atau apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan AI saat kita mengulis copy Di video kali ini kita akan bahas gimana kelebihan dan kekurangan menggunakan AI saat menulis copywriting Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Syawandreas dari Upgrade.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan romset bisnismu Nah di video kali ini kita akan bahas apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan AI untuk menulis copy Karena seperti yang kita tahu banyak banget mungkin ya dari teman-teman sendiri juga punya pikiran Ngapain kita belajar copywriting, toh ada AI Ngapain kita pakai jasa copywriter, toh ada AI, dan lain sebagainya Jadi mungkin timbul percayaan ke teman-teman apa sih memang kelebihan dan kekurangan menggunakan AI untuk menulis copy Dan di video kali ini saya akan bahas teman-teman berdasarkan sudut pandang saya dan pengalaman sudut pandang dari seorang copywriter Dengan pengalaman kurang lebih 3 tahun Terus berdasarkan pengalaman saya juga setelah mencoba berbagai macam AI Di video yang tentang AI copywriting, teman-teman bisa cek Saya akan ada nyoba cgpt, copy.ai, headline.com, world hero, apalagi jasper Nah, ada berbagai macam AI yang saya sudah coba, teman-teman, dan saya akan share ke teman-teman Apa sih kelebihan dan kekurangannya Jadi langsung-langsung saja ke layar laptop saya Jadi untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan AI, teman-teman saya akan bahas dulu dari yang pertama Kelebihannya Yang pertama, kelebihannya adalah membantu meningkatkan efisiensi, teman-teman Praktis, lebih cepat, jelas Karena kita tahu sendiri, otak kita kan untuk ngelut atau mencari informasi atau mengingat Itu kan tidak secepat robot Jadi kalau misalkan nih, teman-teman mungkin kalau sudah punya pengalaman untuk menulis copy Atau sudah sering baca buku, tentu teman-teman punya wawasan diksi yang lebih banyak Dibandingkan teman-teman yang mungkin jarang baca atau jarang mendengarkan kosak kata baru Dibandingkan yang sudah sering baca Nah, kadang-kadang teman-teman saat kita punya wawasan diksi yang luas Atau saat kita sudah riset market yang dalam Itu biasanya Kalau kita ingat sesuatu, teman-teman Itu kan butuh waktu, butuh proses untuk otak kita ngelut Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman kalau misalkan kayak saya Kalau saya misalkan lagi di kawar mandi gitu Terus tiba-tiba kayak keluar ide muncul Nah, biasanya hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang muncul di saat-saat yang tidak mengenakan Atau tidak menentu Nah, dengan teman-teman itu menggunakan AI, teman-teman bisa lebih efisien Dalam arti efisien apa? Dapat banyak ide baru Dengan waktu yang lebih cepat Dibandingkan kalau kita harus merenung, harus melamun gitu kan ya Dapat banyak wawasan kosa kata baru Jadi dengan banyak wawasan kosa kata baru Akan memudahkan teman-teman memulis kopi yang lebih variatif Dan tentunya kosa katanya adalah kosa kata yang pastikan kosa kata itu relevan dengan target pasarnya Jadi secara efisien menggunakan AI itu pasti lebih efisien Dibandingkan kalau kita hanya tidak pakai AI Yang kedua adalah mengurangi kesalahan penulisan Jadi seperti yang kita tahu teman-teman Saat saya pakai AI ya Saya tidak pernah dapat copywriting yang typo Atau salah ketik saat menulis copywriting Beda sama halnya kalau kita menulis secara manual Secara manual mungkin kita sudah baca, kita sudah review Tapi kadang-kadang mungkin ada miss beberapa kata yang ada typo Nah itu kan agak menyulitkan kan Dalam arti ya bayangkan kalau misalkan teman-teman sudah iklan Teman-teman sudah spend budget 7 jutaan Tapi tiba-tiba ada typo Ya kayak yang saya alami gitu ya Jadi kalau teman-teman pernah lihat iklan saya Saya pernah nulis kayak gini Gabung kelas copy weird things sekarang Nah mungkin kalau teman-teman pernah dapat iklannya Ini kan ada typo nih Tapi saya tidak sadar itu typo Jadi waktu iklannya sudah jalan kurang lebih Sudah spend lumayan 1-2 juta gitu Terus saya lihat waduh ada typo nih Tapi mau bagaimana? Kalau mau dimatiin ya injetinya kurang dari nol Jadi ya sudah saya biarin Kan sayang banget ya Mengatakan itu teman-teman itu Kalau misalkan ingin lebih AI Itu enaknya adalah Dia tidak pernah typo sih Yang saya perhatikan ya Tidak tahu kalau teman-teman punya pendapat lain ya Atau punya pengalaman lain Yang saya pernah coba ya itu tidak pernah typo Nah inilah salah satu kelebihan yang menurut saya Ya cukup membantu lah Untuk kita mendapatkan copywriting yang lebih ini ya Lebih efektif ya Lebih tersebut Dan yang ketiga adalah Membantu mendapatkan ide kreatif baru Ya ini mirip saya yang pertama Jadi dengan teman-teman itu Pakai AI Teman-teman tidak perlu nih Kayak melamun Ya nunggu 2 hari 2 malam Untuk mendapatkan ide AI itu membantu teman-teman Untuk memancing ide teman-teman keluar Ya jadi itulah fungsinya AI Dan dia dapat mendapatkan angle-angle baru Yang mungkin teman-teman belum punya kepikiran Nah sebaliknya Kalau ada kelebihan juga ada kekurangannya Nah ini kekurangannya yang menurut saya Teman-teman berdasarkan pengalaman saya Terdasarkan saya belajar prom Yang pertama adalah Pemilihan diksinya masih kurang lentur Jadi Kalau misalkan di kelas copywriting itu kan Kita ada kayak sesi review Sesi praktik gitu kan Nah Kalau misalkan member-member atau teman-teman Itu pakai AI Untuk menulis copywritingnya Saya tahu Ini pasti dari AI Kenapa saya bisa tahu Karena yang pertama pemilihan diksinya itu Kelihatan banget teman-teman Pemilihan diksinya AI Walaupun sebagus apapun prom teman-teman Itu masih bisa terlihat Makanya Kalau misalkan teman-teman Mau pakai AI Boleh nggak boleh Tapi harus teman-teman review ulang Jadi jangan AI Oke udah jadi copypaster tempeng Enggak teman-teman Tapi AI itu dapat membantu teman-teman Untuk lebih efisien Dan ingat teman-teman harus baca ulang Dan sesuaikan diksinya Sesuai ya Terkait pasar teman-teman Dan brief teman-teman Ya Jadi pemilihan diksinya Masih kurang lantur Untuk sekarang ya Menurut saya itu Ya satu kekurangannya Cuman nggak terlalu Ya parah-parah banget sih Masih oke lah Ya Yang kedua adalah Kurangnya emosi Dalam tulisannya Yang saya perhatikan Dan saya coba Teman-teman itu Apa ya Emosi yang dimainkan Dari AI itu Kayak kurang aja Teman-teman Dibandingkan kita Yang menulis copy-nya Dari manusia Karena Ya sisi emosionalnya Itu lebih kerasa Dibandingkan AI Yang saya perhatikan Itu lebih menggunakan Sisi rasional Ya Kurang emosional lah ya Tapi Nggak terlalu ya Apada-pada banget Masih dalam tahap oke Ya Dan yang ketiga Kalau misalkan teman-teman Pakai AI itu Teman-teman bakal Ketergantungan Ketergantungan dalam arti Ya teman-teman Akhirnya jarang Untuk menggunakan Dan mengasah Pola pikir Dan kreatifitas teman-teman Jadi yaudah Pakai AI aja Jadi kita kayak Ketergantungan Bayangkan kalau misalkan AI nanti jadi berbayar Dan mahal banget Atau kita nggak bisa akses Kan akhirnya ya Kita agak kesulitan juga kan Jadi Kalau menurut saya Pakai AI boleh Saya Mas Kamu pakai AI nggak? Pakai Tapi ya jarang Jarang-jarang banget Kecuali kalau udah buntu Coba cari AI Untuk cari referensi Jadi pakai AI itu salah nggak? Nggak Nggak salah Karena itu teknologi kan Ya Kita harus adaptasi juga Dan memanfaatkan teknologi Cuman kalau bisa Teman-teman sambil pakai AI Teman-teman juga sambil nih Mengasah kreatifitas teman-teman Jadi jangan hanya Ketergantungan AI Jangan hanya copy paste Terus teman-teman pakai gitu Tapi teman-teman coba review ulang Dan teman-teman coba Belajar prom Dan teman-teman coba Belajar Untuk melihat apakah Dari hasil copywriting ini Bisa kita kembangkan Atau bisa kita review ulang Sehingga hasilnya bisa lebih optimal Ya Dan ini beberapa tips Teman-teman menggunakan AI Yang pertama Pastikan teman-teman Mereview Dan menyesuaikan Hasil copywritingnya Dengan brief Teman-teman Gunakan prom yang tepat Jadi pastikan Perintahnya tepat Itu kita udah bahas Di video yang lain Teman-teman bisa cek Dan yang ketika telah pahami Kalau tools itu hanya Membantu Memudahkan kita Untuk menulis copy Ya Jadi ini membantu Memudahkan Silahkan teman-teman Sesuaikan Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Dan bermanfaat Bapak teman-teman Pastikan juga teman-teman Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapetin informasi terbaru Seputar Digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video Ya Bye